Saya juga kerja, ini aku kutugan-kutugan dokumentasi kek. Penyitaan gudang sembako milik Helen Probonegoro didukurejo oleh Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Tanwil DJPDI, Yogyakarta menugaskan penyidik pegawai negeri sipil PPNS melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan gudang serta kendaraan milik Helen Probonegoro di Desa Dukurejo Red 0103, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, Harno sebagai Ketua Tim PPNS Kantor Wilayah Direktorat Pajak DI Yogyakarta saat melaksanakan eksekusi didampini oleh AKP Triwibowo SH dan IPDA Eko SH petugas dari Polda DI Yogyakarta. Serta disaksikan Kepala Desa Dukurejo Suhadi bersama aparat desa yakni Ketua Red 01 dan Kadus di Desa Dukurejo Bayan. Pada saat penanda tanganan berita acara dan saksi-saksi terkait surat perintah SITA, terjadi kericuhan yang disebabkan kesalahpahaman antara Joni Setiawan Petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Buditex salah satu wartawan TV1 yang sedang meliput kegiatan dengan menabok tangan wartawan tersebut. Terima kasih telah menonton! Acara SITA Jaminan tidak dihadiri pemilik tanah yaitu Helen Probonegoro dan hanya ada petugas keamanan dan mandor lapangan serta beberapa karyawan yang ada di Gudang Sembako Sari Rasa Jaya. Diketahui bahwa tempat tersebut selama ini digunakan sebagai Gudang Sembako dan mempekerjakan puluhan orang. Harno Petugas PPNS Kanwil DJP Yogyakarta mengatakan, ini merupakan rangkaian lanjutan kasus yang ditangani DJP Yogyakarta dalam bentuk penyitaan terhadap bidang tanah dan bangunan gudang serta kendaraan. Penyitaan dilaksanakan oleh PPNS Kanwil DJP Yogyakarta terhadap bidang tanah berikut bangunan gudang di Desa Dukurejo, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo milik Helen Probonegoro. Penyitaan dilaksanakan, ini adalah tim penyidik dari Kanwil DJP Yogyakarta melanjutkan tahapan-tahapan penyidikan. Kemarin itu kita sudah melakukan sita di pabriknya atau gudangnya di Desa Dukurejo. Ini hanya melanjutkan, dan ini adalah sudah punya izin sita dari pengadilan negeri Purworejo. Itu saja yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau masalah konversi pers, itu ada bagian Bapak bisa hubungi kedua humas yang ada di Kanwil DJP Yogyakarta. Ini yang dilakukan CVC hari saya adalah, berarti ada tugakan pacar atau seperti apa? Ada tindak bidana perpacakan. Ada tindak bidana perpacakan, dan ini prosesnya sedang berlangsung. Dan ini adalah tahapan penyitaan. Penyitaannya berdasarkan keputusan pengadilan negeri Purworejo, Pak. Izin. Izin. Oh, izin saja ya? Izin. Izin saja. Udah ada penetapannya, Pak? Ada. Nomor berapa, Pak? Itu kalau masalah surat, ada. Berapa personer dalam penyitaan ini, Pak, dari BPNS? Ini kebetulan ada yang ke BPN, bisa dihitung yang pakai baju-bubu-bubu. Apa saya yang dicita, Pak? Ya? Yang dicita apa? Ini yang gudang, Pak. Hanya gudang, Pak? Beserta isinya mungkin? Enggak. Enggak, isinya enggak, ya? Tidak. Gudang, dudang dan tanahnya ya, Pak. Gudang, ya. Tanah dan bangunan gudang. Oh, tanah dan bangunan gudang tanpa, bukan termasuk isinya, ya? Tidak. Pak, Bapak selaku apa, Pak? Saya BPNS-nya. BPNS-nya. Pak Arno, ya Pak? Terima kasih, Pak. Sedangkan Kepala Desa Dukurejo, Suhadi menjelaskan, surat pemberitahuan tentang adanya sitajaminan yang dilakukan oleh petugas PPNS dari kantor wilayah Direktorat Pajak Yogyakarta baru diterima tadi jam 8 pagi ini. Jadi kami tidak tahu kalau mau ada sitajaminan di Desa Dukureko, Kecamatan Bayan. Pak Arno, ya 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 Pak Arno. Jadi atas insiden tadi, sesalpahaman yang terdapatkan, mengelola panjang dengan petugas PPNS dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.